Oke teman-teman, balik lagi sama Mbak Nafi nih Kali ini Mbak Nafi akan menexen untuk karakter trailer dari Jingliu nih teman-teman Yang berjudul Swordward atau Serangan Pedang Wah, kira-kira ada hal menarik apa ya? Dari judul cukup keren nih ya, dari judul ya Dan seperti biasa, kita akan mulai dari dubbing Inggris terlebih dahulu ya Lanjut ke dubbing Jepang Oke deh, tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai Oke, ini dia Sienjo menghadapi begitu banyak kecobaan Oke, bulannya Jingliu ya Oh my god Oh, ini tangan yang di artnya, teman-teman Waduh, 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 waduh Waduh, mega gampan tadi tuh Coba ini dibersihkan, oh anjay Sungguh tidak sepadan Waduh, 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 w oke ini mirip seperti soundtracknya teman-teman wah ya gila lu langsung beku semua wah gila gila keren 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 oke kita akan lanjut ke dubbing jepang ya teman-teman oke ini dia dubbing jepang terikat oleh keributan wah anjir itu pegang-pegang apaan itu sumpah tangannya loh pegang-pegang bikin gagal fokus suara jing liu dubbing jepang ini ya lebih kerasa berat daripada yang inggris permusuhan di masa lalu oke nah nih teman-teman ini mirip banget dari soundtrack di trailernya blade ya nanti kita dengerin deh dalam api rembulan gila sampai bintang-bintang di langit wah gimana itu emang bisa jing liu nyabut sampai bintang-bintang di langit gila oke kita lihat dari awal lagi ya ini ada jing liu yang sedang di grepe-grepe bisa dibilang ya sama tangan-tangan dia gak tau nih tangan siapa ini ya tapi di artworknya aja ada nih display artnya ada teman-teman kita masih belum tau nih maksud tangan-tangannya ini apa ya mungkin nanti di misi bersama jing liu bakal dibahas kali ya kita lihat aja nanti oke teman-teman setelah bang Narvi post scene ini ya ternyata scene ini bukan hanya menampilkan S dari jing liu ya teman-teman disini ada jing yuan juga ya teman-teman lalu disini juga ada dan heng imbibito lunai lalu disini seperti blade ya kayaknya ini seperti blade kayaknya disini mungkin kurang jelas nih siapa mungkin bayi heng gak lalu yang disini gak tau nih siapa nih Mbak Narvi baru nge lho tadi Mbak Narvi kira cuma patung jing liu semua ini S nya ternyata gak tuh teman-teman lalu disini juga ada scene jing liu yang berjalan ya yang dimana dibelakangnya juga ada patung es dari jing liu ya dan diikuti dengan benang merah ini gak tau nih maksudnya apa ini ikatan kah atau apa ya Mbak Narvi kurang ngerti nih dan seperti yang Mbak Narvi bilang ada soundtrack yang mirip banget dengan soundtrack pada karakter trailernya si blade ya teman-teman yang dimana itu ada pada scene ini nih coba deri nadanya ya oke udah denger kan kita liat sekarang yang blade ya oke untuk soundtrack di blade ada di sekitaran scene ini teman-teman mirip banget kan gila dikasih loh force donginya dikasih loh ini entah disengaja atau apa ya tapi build up musiknya itu bener-bener mirip banget cuma beda di drop doang ya tapi build upnya sama banget teman-teman nadanya itu sama banget dan disini juga dikatakan bahwa Jing Liu akan mengayunkan pedangnya ya sampai bintang-bintang di langit menjadi milikku ini entah nih maksudnya apa ini ya kenapa Jing Liu ingin bintang-bintang di langit ini menjadi miliknya ya hmm aneh banget ya kita liat aja lah ya nanti di story-nya apakah akan disinggung ya kenapa Jing Liu ini ingin bintang-bintang di langit menjadi miliknya oke segitu saja reactionku kali ini tentang karakter trailer dari Jing Liu ya teman-teman oh iya BTW besok sudah update nih untuk versi 1.4 jangan lupa untuk pre-download ya teman-teman dan gimana nih menurut kalian tentang karakter trailer dari Jing Liu ini teman-teman coba tulis dulu komentar dan ya sampai jumpa di video-video yang berikutnya bye-bye